Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu para pecinta channel Youtube Kisah para leluhur Nusantara Nabi adalah Mahapati Amang Kubumi atau Perdana Menteri Majapahit Pertama Beliau menjabat sebagai Mahapati dari mulai tahun 1294 hingga tahun 1316 Ini artinya Nabi menjabat sebagai Mahapati dari mulai Majapahit diperintah oleh Raja Pertamanya Yaitu Raden Wijaya Hingga pada masa pemerintahan Raja Kedua Jaya Negara Dan pada tahun 1316 Nabi melakukan pemberontakan Nabi dikenal sebagai seorang yang cerdas Ia menguasai teknik-teknik berperang yang mumpuni Melalui teknik-teknik perangnya lah Dahulu Raden Wijaya dapat mengalahkan Kediri Dan akhirnya mendirikan Kerajaan Majapahit Jasa-jasa Nabi yang sangat besar itu Kemudian menyebabkan ia diangkat menjadi Mahapati di Majapahit oleh Raden Wijaya Pengangkatan Nabi sebagai Mahapati Amang Kubumi Pada mulanya ditentang oleh Ranggalawe Penantangan tersebut disebabkan oleh Hasutan Tiyahalayudha Yang iri pada Nabi Pada masa menjabat sebagai Mahapati Nabi menghadapi cobaan yang begitu berat Karena teman seperjuangannya sendiri Ranggalawe memberontak Ia pun akhirnya menumpas pemberontakan Ranggalawe di Tupan Sehingga menyebabkan terbunuhnya Ranggalawe Oleh Mahisa Nabrang Pada tahun 1295 Setelah 22 tahun menjabat sebagai Mahapati Majapahit Pada tahun 1316 Ayah Mahapati Majapahit Nabi Terbunuh di Lumajang Maka Mahapati Nabi meminta izin pada Jaya Negara Untuk melayat ayahnya yang telah meninggal dunia di Lumajang Jaya Negara Sebagai Raja pun beliau mengizinkan Patih Nabi di Lumajang Menambah waktu dari izin yang ia acukan pada Jaya Negara Tetapi meskipun begitu Izin susulan ia sampaikan kepada dia Halayuda Yang kebetulan juga melayat ke Lumajang Namun izin tersebut Belakangan dimanfaatkan oleh dia Halayuda Untuk kepentingan politiknya Dia Halayuda Sudah tidak sabar ingin menjadi Mahapati Kemudian Akhirnya Menfitnah Nabi Dia Menyebarkan berita bohong pada Jaya Negara Bahwa Nabi sedang mempersiapkan Pemberontakan Di Lumajang Sebab itulah Nabi Tidak kunjung pulang ke ibu kota kerajaan Begitulah Fitnah yang diutarakan oleh dia Halayuda Kepada Jaya Negara Kabar tersebut Pada akhirnya Membuat murka Jaya Negara Sehingga Ia mengirimkan pasukan Majapahit Untuk menumpas Nabi di Lumajang Serpuan tentara Majapahit yang begitu dasyat Tidak sanggup dibendung oleh Nabi Pada tahun 1316 Nabi bersama pengikutnya Dapat dimusnahkan oleh pasukan Majapahit Bahkan Bahkan Bukan itu saja Lumajang Yang sejatinya Mempunyai kedudukan terhormat Bagi Majapahit Juga di bumi hanguskan Meskipun pada tahun 1316 Nabi beserta sebagian besar pasukannya terbunuh Ada sisa-sisa pasukannya yang selamat Dan Mampu menyelamatkan diri Yaitu Pasukan yang dipimpin Pemandan dan Mahisa Pewagal Serta Juga pasukan di bawah Pimpinan Rasemi Kelak Kedua pasukan tersebut Melanjutkan Perlawanan Nabi Yaitu Memberontak Pada Pemerintahan Jaya Negara Begitulah Kisah Tragis Nabi Sang Mahapati Majapahit Yang dimusnahkan Oleh Majapahit Sendiri Hanya Karena Fitnah Yang Sangat Keci Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rayu Terima Kasih 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 Terima Kasih